Sampai jumpa di program pembelajaran Juta Rumah Belajar bersama saya, Hamdani, Juta Rumah Belajar Provinsi Sumatera tahun 2017. Semua semangat pagi, apa kabar semua? Kita mudah-mudahan dalam keadaan di rumah. Adi at home, kami Juta Rumah Belajar akan setia memandangkan adik-adik kalian yang tentu saja yang belajar. Pagi hari ini, adik-adik semua, kita akan membahas materi mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7 dengan penjudul pembaca efektif. Sama narasumber kita, Pak Juta, adalah Bapak Tuto SPD, Maaf Belajar Provinsi Sumatera tahun 2017. Sampai dulu, Assalamualaikum, Pak Jut. Waalaikumsalam, Warahmatullahi, Wabarakatuh, Pak Hamdani. Selamat pagi, Indonesia. Pak, masih sehat, kan? Alhamdulillah, sehat, sehat. Enggak-undang yang lain juga sehat. Selamat pagi, ya. Pada pukul 9.04. Oleh sebab itu, kita punya waktu selama 90 menit. Menit akan kita gunakan, kita berikan waktu kepada Presiden Menyajikan Materi. Kemudian, kita tanya-jawab. Nanti, jika ada pertanyaan, hal-hal yang jelas, kita sempat tanya-jawab dengan pemimpin kita. Klik ikon yang bergambar. Atau boleh melalui chat. Melalui chat, misalnya. Apa di jaringan. Saat, dulu, saya mau belajar, minggu ke-6 ini. Minggu ke-6 ya. Adik-adik, kami sampaikan bahwasannya nanti akan ada kuis berhadiah. Kuis ini akan memotivasi dan memanfaatkan oleh adik-adik sekalian. Terus belajar di rumah. Soal yang diberikan narasumber kita ini, ada tiga. Setiap soal yang dijawab benar, Pusat Datang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan memberikan reward-reward kepada adik-adik semua. Yaitu pulsa sebesar Rp25.000. Sehingga total hadiahnya nanti akan ada Rp75.000. Rp75.000. Ini akan dikirimkan langsung melalui telepon adik-adik sekalian. Tentu saja. Nah, dalam hal ini. Makanya nanti, menangnya harus mencantumkan beberapa data. Yaitu nama peserta, nama sekolah, kelas, nomor telefon, dan provider. Dan provider-nya. Nanti adik-adik harus mencantumkan data-data seperti yang kakak sampaikan tadi. Nanti kakak ulangi lagi. Adik-adik, yang disampaikan pemateri kita nanti, bisa saja di awal, di tengah. Soal satu waktu secara bersamaan. Sehingga adik-adik harus betul-betul. Ini dari awal sampai akhir. Nanti akan kita temukan tiga orang. Adik-adik, dalam menjawab soal, atau menjawab kuis, nanti ada caranya. Adik-adik harus mengetik kihajar satu, kalau untuk pertanyaan nomor satu. Kak ulangi ya. Ketikan kihajar satu, sama dengan jawaban. Buat jawabannya. Pertanyaannya mungkin nanti, pilihan ganda kak ya? Pilihan ganda ya. Kihajar satu sama dengan A, jika jawabannya benar. Dan demikian seharusnya. Keterusnya, sampai kihajar dua dan tiga. Baik adik-adik, itu tidak sabar mengikuti kajian materi dari Kak Jo. Kepada Kak Jo. Persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pak Hamdani dan Mbak Firna ya, tim Pusdatin yang stay Mbak Firna hari ini untuk mengawal kami, Pak Hamdani dengan saya. Serta selamat pagi, adik-adik siswa SMP kelas 7 khususnya di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat ya. Semuanya sehat. Oke, terima kasih. Semuanya sehat. Dan mudah-mudahan selamat sehat di lindungi oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Baik, adik-adik yang saya cintai pada kesempatan kali ini. mungkin adik-adik ada yang masih malas-malasan nih di kamar mungkin atau mungkin di depan TV ya. Tapi sementara yuk luangkan beberapa menit ke depan kita akan belajar bersama dengan saya, Kak Jo ya. Panggilannya Kak Jo sih biasanya. dulu kalau siaran di radio ya, Pak Jo begitu di newsreader. Baik, adik-adik. saya Duta Rumah Belajar dari Provinsi Jawa Tengah mengajar tadi di SMP Negeri Jumlah Semarang sudah sampaikan oleh moderator. Terima kasih Pak Amdani. Mohon saya diingatkan nanti apabila ada hal yang melenceng dari substansi maupun dari alur pembelajaran kali ini. Baik, adik-adik. untuk stay at home, belajar di rumah itu bukan satu halangan karena pusdatin kemedikbud memberikan layan pendidikan yang bisa dijangkau dari manapun, kapanpun, dan dengan siapapun. Bisa dengan rumah belajar dan bisa dengan video kongres kali ini. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar, akan mempelajari tentang menjadi pembaca efektif atau apa ya. Karena pada dasarnya ada di sekalian kita itu sering membaca tetapi sekadar sambil lalu saja begitu ya. Jadi membaca sambil lalu artinya membaca tapi tidak bisa menemukan isi apa yang kita baca. Sedang isinya pun tidak bisa kita baca apalagi kita sampai menilai sebuah teks bacaan yang kita baca. Nah ini kan sebenarnya hal yang memprihatinkan apalagi semangat Pak Menteri yang sekarang ya untuk meningkatkan literasi baca tulis dan literasi numerik ini betul-betul sedang dikenjot maka salah satu strategi atau model atau kompetensi dasar menjadi pembaca efektif itu sangat pas, sangat tepat adik-adik ya. ini kelas yang belum join nanti bisa join ya. Baik, menjadi pembaca itu bukan sekadarnya tetapi betul-betul menjadi pembaca yang efektif itu yang seperti apa sih sebenarnya ya. Membaca efektif itu adalah membaca yang apa namanya ya mampu mengkritisi kemudian menemukan hal-hal yang penting begitu ya di dalam teks bacaan. Kali ini kita akan membaca atau mengenalkan beberapa hal terkait dengan unsur mengenal membaca unsur pembangun sebuah buku ya buku yang ada kemudian ini kompetensi dasarnya adik-adik yang akan kita pelajari hari ini kompetensi dasarnya adalah pertama menemukan unsur-unsur dari buku fiksi dan non-fiksi yang dibaca ini di pengetahuan lalu membuat peta pikiran atau rangkuman alur tentang isi buku non-fiksi atau buku fiksi yang dibaca kemudian di aspek keterampilannya menolak hubungan unsur-unsur dalam buku fiksi dan non-fiksi dan terakhir menyajikan tanggapan terhadap isi buku fiksi dan non-fiksi yang dibaca kemudian ini indikator yang akan kita capai dan kita pelajari pada kesempatan hari ini ya kan jadi pasti siapa yang sudah sering membaca novel atau ceritanya hariputer bukunya hariputer hariputer lah kemudian mungkin ada yang sudah mulai mengenal novel-novelnya terilih atau mungkin cerita-cerita lain yang ada di daerah kalian ya baik itu legenda cerita-cerita yang nyata maupun cerita yang tidak nyata mungkin ada yang sudah mengenal itu ya baik kita akan lebih jauh pelajari adik sekalian untuk apa namanya mempelajari apa sih sebenarnya atau bagaimana sih sebenarnya strategi untuk membaca efektif ya dengan kondisi waktu yang mungkin terbatas atau mungkin justru waktu yang banyak tetapi justru kita tidak bisa menemukan isi kandungan teks buku yang kita baca kan sia-sia ya kan ya kan adik-adik baik kita akan berangkat karena yang menjadi subjek pembicaraan kita kali ini adalah buku adik-adik sekalian yang perlu kita pahami buku itu ada dua jenis ya yang kita lihat dari sisi isinya ya ada buku fiksi dan buku non-fiksi adik-adik ya ada buku fiksi dan non-fiksi ini contohnya di gambar ini ada punyanya siapa ini ya Tirely ini ya punya Tirely judulnya pergi covernya ini fiksi mengapa fiksi nah tentu fiksi itu berdasarkan kata fiction ya sesuatu cerita rekaan atau hayalan atau hasil dari proses imajinatif penulis atau pengarang atau penyair atau sastrawan begitu nah itu disebut karya buku fiksi yang tidak real dalam kehidupan ini kemudian yang kedua ada teks buku non-fiksi non itu tidak fiksi itu rekaan jadi bukan karya imajinatif misalkan ada ini di cover bukunya pelangi bahasa sastra budaya Indonesia jadi ini contoh saja salah satu buku non-fiksi nanti kita akan bedah lebih jauh baik ada sekalian kedua jenis buku ini yang sering kita dapatkan di mungkin di perpustakaan sekolah adik-adik nah siapa yang sering atau suka membaca buku fiksi kemudian siapa yang sering membaca buku non-fiksi adik-adik ketika adik-adik ke perpustakaan atau mungkin di rumah ada perpustakaan di rumah membaca buku-buku cerita-cerita rekaan itu jelas itu fiksi tetapi yang sehari-hari adik-adik lakukan di kelas di kelas itu adik-adik sering membaca buku pelajaran yang sejak ada gurunya menyuruh ayo anak buka halaman sekian disitu ada teks silahkan dibaca dipahami dijawab ketika ada aktivitas adik-adik itu membaca buku teks pelajaran berarti adik-adik sudah membaca jenis buku non-fiksi mengapa? karena buku karena buku buku teks itu termasuk salah satu jenis buku non-fiksi adik-adik jadi selamanya adik-adik sebenarnya sudah melakukan proses membaca buku non-fiksi bahkan mungkin juga buku fiksi yang lebih baca cerpain novel kuisi dan sebagainya baik adik-adik kita lanjut ke slide berikutnya nanti ada quiz ya Pak Udani ya baik ini contoh-contoh buku yang tadi saya sampaikan adik-adik contoh buku fiksi tadi fiksi kan karena imajinatif merekaan gitu ya yang imajiner yang tidak nyata tidak real hasil hayalan gitu kan dunia rekaan si penulis buku itu ada buku cerita anak ya disini ada buku cerita anak kemudian ada dongeng ya buku-buku dongeng itu adik-adik nah ini juga cerita anak buku dongeng ya ada kancil nyolong timun mungkin ada dongeng apa dari danau toba maling kundang itu kan kemudian novel ada di sekalian nah ini novel kan juga merupakan karya sastra yang masuk ke kategori buku fiksi nah contoh tadi punyanya Mbak Terile itu nah karya-karya Mbak Terile ini termasuk novel-novelnya adalah fiksi rekaan yang dibangun ditulis dari inspirasi imajinasi Mbak Terile itu kemudian ada cerpen ya ada cerpen ini cerpen itu atau disebut cerita pendek ada cerita yang mengisahkan satu peristiwa pada satu tokoh ya pada satu waktu sekali selesai itu cerpen nah kumpulan beberapa cerpen ya beberapa judul cerpen mungkin ada 10 atau 20 cerpen kemudian dibukukan ya dibukukan apa namanya diterbitkan dalam bentuk buku maka itu namanya antologi cerita pendek kumpulan beberapa cerita pendek namanya buku antologi cerita pendek kalau kumpulan beberapa puisi namanya antologi puisi nah ini termasuk juga apa namanya antologi puisi itu termasuk karya fiksi ya kemudian fabel cerita fabel atau cerita tentang dunia hewan tokoh-tokohnya juga hewan karakter di dalamnya adalah karakter untuk karakter sifat-sifat mendidik manusia itu fabel kumpulan fabel seperti cancil long timur dan sebagainya itu yang dulu kita cerita di zaman-zaman dulu ya di Jawa itu mungkin ada juga apa ya gajah dengan semut kemudian semut dengan apa maaf cancil dengan buaya itu kan sering kita dengarkan waktu SD mungkin adik dengar itu nah itu termasuk fabel nah fabel pun kalau ditetikkan dalam bentuk buku termasuk jenis buku fiksi kemudian yang terakhir komik adik-adik mungkin ada yang hobi membuat komik komik itu juga rekaan jadi bukan menceritakan peristiwa sebenarnya dalam kehidupan ini tetapi itu termasuk rekaan yang diciptakan oleh pengarang komik ini contoh-contoh buku fiksi kemudian untuk contoh buku non-fiksi ada di sekalian itu ada buku pelajaran nah yang tadi kakak ceritakan ya kakak ceritakan di awal itu ada buku teks pelajaran yang dibakai oleh adik-adik di kelas itu kan kemudian ada buku ensiklopedi ensiklopedi itu seperti kamus ya adik-adik ya tapi disana lebih detail ada contoh ya ada contoh ada deskriptif yang mengarah kepada istilah tertentu itu ensiklopedi kalau kamus hanya istilah kata itu ya etimologis itu etimologis itu istilah kata saja tetapi kalau ensiklopedi itu sebuah buku seperti kamus tetapi ada deskriptif lebih jelas tentang istilah tertentu kemudian isei isei ini adalah tulisan lebih kepada analisis sudut pandang penulis yang sering dimuat di mungkin surat kabar ya ini isei kemudian jurnal jurnal ini bisa jurnal ilmiah hasil penelitian ya mungkin bapak ibu guru kalian juga meneliti kemudian dokumenter ya karya dokumenter juga termasuk biografi biografi seseorang tokoh kalau adik-adik mungkin ada tugas dari guru untuk menulis biografi tokoh tokohnya Pak Lurah mungkin atau tokoh guru teladan atau tokoh siswa teladan atau tokoh Pak Bupati lah itu kalau jadi jadi sebuah buku ya ini namanya buku biografi bio itu hidup grafi itu gambaran ilustrasi deskripsi tentang seseorang ya kemudian laporan ilmiah bentuknya bisa makalah adik-adik ya kalau adik-adik nanti ikut lombak karya ilmiah itu bisa lombak karya ilmiah remaja ya kir itu nanti bisa termasuk bentuk-bentuk kalau dikumpulkan jadi buku itu bisa jadi buku non-fiksi kemudian ada deskripsi untuk kakak-kakak kita yang kuliah ya satu ada tesis ada disertasi jadi mahasiswa itu kalau mau lulus harus membuat itu nah adik-adik ini merupakan contoh buku yang termasuk non-fiksi kita lanjut adik-adik sekalian ini adik-adik kalau kita mati ini yang contoh termasuk buku fiksi ya pergi kemudian ini ada cerita fabel kumpulan dongeng kancil nah adik-adik kemudian yang berikutnya adalah novelnya haripoter ketiganya ini termasuk kategori fiksi tadi kakak sudah jelaskan di awal kan nah ini termasuk novel ya kemudian ini fabel ini juga novel ini contoh saja kita next ini juga ada cerita termasuk buku ini buku ilmiah ya buku ilmiah maka ini termasuk non-fiksi ini non-fiksi ini kebetulan karya kakak juga ini ya nah ini pengantar teknik penjelas arti ilmu pulih di media masa ya ini juga buku non-fiksi buku ilmiah yang memang kakak ciptakan dari hasil analisis contoh-contohnya juga konkret di dalamnya nah ini termasuk apa namanya buku-buku fiksi ya buku fiksi yang maaf buku non-fiksi yang bisa di belajari oleh adik-adik kemudian yang kedua buku yang berjudul pelangi bahasa satra Indonesia ini juga termasuk buku non-fiksi sudah jelas kan Dede oke gimana Pak Hamdani mau ada kuis atau lanjut dulu kalau lanjut saya lanjut lagi tolong saya diingatkan oke boleh boleh oke oke terima kasih mungkin kuis dulu ya mungkin ya setengah ini ya sudah siap ada adik untuk kuisnya boleh oke oke untuk kuisnya nih ya sebentar nih ada adiknya ya Kak Hamdani ya ada adiknya ya oke ada adiknya siap oke adiknya sudah siap nanti teknik menjawabnya tadi Kak Hamdani sudah menyampaikan ya oke ayolah lagi Kak menata pada yang baru bergabung oke adik sekalian Kak Jo akan menyampaikan kuis Ki Hajar 1 oke siap-siap menjawab pertanyaan nanti cara menjawabnya ketikan Ki Hajar 1 sama dengan jawabannya ya adik-adik sekalian saya akan ulangi ya Ki Hajar 1 sama dengan jawaban ini kok udah ada yang jawab ini Kak jawab ini yang mana atau bagaimana ini ngasih contoh ya saya rasa ya ya oke adik-adik sekalian kita persilahkan Kak Jo untuk menyampaikan oke kuisnya satu soal dulu ya Kak Hamdani ya satu soal dulu ya oke kita kasih waktu oke ini saya slide ya soalnya mudah sebenarnya ya 60 menit Kak eh 60 detik oke dari sekarang ya ya ini dia iya Pak Adi-Adi iya silahkan dikerjakan jenis buku yang dilihat dari isinya tentang cerita rekaan atau tidak nyata terjadi disebut nah ada buku fiksi fiksi autobiografi buku literatur silahkan ada 60 detik terus menjawab ya banyak Kak yang menjawab ini Kak luar biasa ini iya nanti kita batasi Kak ya jawabannya oke menangnya nanti belakangan aja Kak iya 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 nanti belakangan saja kita lihat nanti kita kasih batas untuk dihadir satu ya ya 30 detik lagi adik-adik yang mau berpartisipasi menjawab wiski hajar Biasa soal pertama itu harus yang ini ya nanti yang berikutnya mungkin agak oke kalau banyak berarti memperhatikan nomadri saya terima kasih ya adik-adik ya keren semangat oke oke selamat detik oke oke selesai Kak kita kasih batas sekalian di kolom chatnya sampai sini Kak kita tutup ya ya tunggu Kak sebentar Kak ya oke Pak Dhani recap dulu ya lebih duluan ya Kak ya lebih duluan dan benar ya kalau bisa menangnya nanti saja belakangan Kak kita oke oke jawabannya saja Kak dulu oke jawabannya ada D jawabannya adalah buku autobiografi literatur jawabannya adalah buku fiksi oke Pak Dhani oke adalah fiksi adik-adik oke ya menyangka ya jawabannya benar nanti benar-benarnya yang sering nih tapi yang kita cari tuh iya dan yang tepat oke Kak Jo kita lihat nanti oke baik saya saya lanjut Pak Dhani ya materi saya ya baik ada D kita lanjut wish-nya tadi kan untuk awal ya tapi rata-rata bisa pasti baik berikutnya ada D kita ke indikator menelakah atau memahami unsur buku fiksi dan non-fiksi adik-adik kalau tadi kita sudah tahu jenis-jenis buku fiksi kemudian pengertian buku fiksi lalu apa sih sebenarnya yang harus ada atau yang ada di buku fiksi secara umum nah itu jadi secara umum pertama itu buku fiksi ada covernya cover buku ya ada covernya tadi kan sudah ada cover buku saya tunjukkan itu kemudian ada rincian sub-bub sub-bub itu ya misalkan ada ada bab bab satu tentang apa gitu ya sini ada satu titik satu misalkan satu titik dua ini kan namanya sub-bub ada rinciannya itu lalu lebih rinci ada judul sub-bubnya judul sub-bub itu ya bagian-bagian dari lebih rinci lebih kecil dari sub-bub kemudian ada bagian penokohan ini kalau buku buku unsur buku fiksi ya tokoh penokohan atau pelaku atau pemain ada tema ceritanya temanya itu horror atau temanya apa namanya lucu atau tema-tema yang lain ya kemudian bahasa yang digunakan ini bahasanya lebih lebih enteng ya bahasanya lebih ringan ada di tentu disesuaikan kalau tokohnya fiknya itu fabel maka bahasanya bahasa-bahasa yang akrab dengan tokoh-tokoh di fabel itu termasuk buku fiksi itu untuk anak-anak misalkan ya bahasanya anak-anak supaya mudah dipahami kalau itu novelnya kok novel orang dewasa nah ini adik-adik belum bisa memahami mungkin agak susah memahami bahasa yang ada di cerita fiksi novel orang dewasa ya mungkin novel-novel remaja seperti adik di kelas 7 ya kemudian penyajian alur ceritanya juga jelas ya adik-adik itu untuk cerita fiksi tapi lebih jelasnya kita ya kemudian ada buku yang non-fiksi ya yang non-fiksi kalau yang non-fiksi ini adik-adik secara umum ya secara umum dulu itu ada covernya cover bukunya ya ada cover itu mencantum judul kemudian rincian sebabnya juga ada ini adik-adik bisa dilihat juga nanti ya mungkin sambil ambil buku ya mungkin di dekat adik-adik ada buku kemudian ada subjudul sub-bubnya ada isi buku isi itu ya bisa ada beberapa gitu ya ada beberapa ada beberapa poin atau materi terus cara menyajikan isi buku ada petunjuk-petunjuknya juga kan nah petunjuk-petunjuk khususnya ini juga penting menjadi bagian dari unsur buku non-fiksi lalu bahasa yang digunakan kalau ini termasuk buku ilmiah atau buku-buku non-fiksi tentu adik-adik diksi pilihan kata struktur kalimatnya lebih ilmiah mengapa ilmiah karena ini menyangkut buku di bidang ilmu pengetahuan untuk membangun memberikan informasi terkait dengan pengembangan ilmu pengetahuan termasuk buku pelajaran itu adik-adik nah ini bahasanya harus jelas harus runtut bukan bahasa-bahasa prokem bukan bahasa alai dan sebagainya adik-adik ini bahasanya bahasa baku sistematika penulisannya juga runtut ya jelas itu apa namanya lebih memberikan gambaran kepada pembaca tentang alur atau susunan atau struktur buku tersebut ini ada di sistematika mengapa supaya mudah dipahami oleh pembaca baik adik-adik kita lanjut ke ya apa sih hubungannya antar unsur antar unsur buku fiksi dan non-fiksi setelah adik-adik tadi lihat nih bagian bagian fiksi begini non-fiksi begini maka apa sih sebenarnya hubungan itu kesamaannya adalah adik-adik sama-sama kedua jenis buku itu ada covernya atau sampulnya itu sama pasti ya hanya cover ini ada yang model realis ada yang imajiner juga abstrak gitu cover-cover gitu ini dari desainnya ya kemudian ada sub-bub-nya ada judul-bub-nya adik-adik nah kemudian adik-adik ini ini cover ya contoh covernya batu menangis ini kumulan cerita rakyat oleh pustaka ini kemudian ada harry potter juga ini termasuk cover ya saya tayangkan cover tadi kesamaan antara buku fiksi dan non-fiksi itu di covernya kemudian adik-adik ada ini contoh yang buku buku ajar buku ajar adalah buku teks pelajaran yang dibakar ada di sekalian itu termasuk buku non-fiksi ini contohnya bab 1 judul bab kemudian ada pendahuluan ada penyajian materi nah di penyajian materi ini adik-adik apa namanya adik-adik itu ada ini ini formatnya itu ini ada dibagi lagi sub-sub menjadi sub-sub judul ya sub-bab sub-bab ini kan bab 1 nih ini lebih besar nih capupannya lebih besar kemudian pendahuluan itu pengantarnya sebelum masuk ke materi pokok baru di materi pokok itu dibagi menjadi sub-sub-sub materi pokoknya ini lebih detail lebih rinci ya jadi sekalian nah setelah satu judul bab itu dilengkapi dengan pendahuluan rincian materi sampai sub-subnya komplit ya baru dibuat sebuah rangkuman nah jadi buku ajar buku teks pelajaran seperti itu minimal itu seperti itu nah setelah ada rangkuman mengapa ada rangkuman rangkuman itu membantu pembaca ya menyimpulkan itu dari awal sampai akhir rangkuman disini setelah rangkuman ada latihan soal atau eksperimen atau tugas atau lembar kerja ya kemudian ada perujukan atau daftar pustaka ini wajib ada daftar pustakanya kemudian ada bacaannya dianjurkan yang relevan dengan materi itu atau buku suplemen lain ya nah jadi harus ada daftar pustakanya sebuah buku ilmiah sebuah buku ajar kalau cerita rekaan kalau novel itu kan jarang ya bahkan tidak ada apa namanya apa namanya tidak ada daftar pustaka jadi buku ilmiah itu buku pelitian buku pelajaran ya buku teks teks yang lain yang berkait dengan pengembangan ilmu pengetahuan itu pasti ada daftar pustakanya ada ya oke kita lanjut ini perbedaannya sebenarnya adik-adik sekalian perbedaannya sebenarnya ini kan buku fiksi itu adik-adik bisa lihat ya buku fiksi sama buku non-fiksi kalau buku fiksi adik-adik ditulis berdasarkan imajinasi atau hayalan atau sesuatu yang apa ya abstrak ya imajiner tidak nyata maya begitu oleh pengarang oleh pengarang lalu kalau buku non-fiksi itu dibuat berdasarkan fakta realita kejadian peristiwa atau hal-hal yang benar-benar terjadi dalam kehidupan ini itu buku non-fiksi atau buku ilmiah lalu kalau fiksi dapat berbentuk cerpen novel roman kemudian cerpen ya cerbung atau antologi antologi tadi kalau buku non-fiksi itu dapat berubah isei feature feature apa sih feature itu berita berkisah ya sebuah berita disampaikan tetap 5W1H tetapi seperti orang bercerita berkisah tetapi unsur objektifitasnya unsur faktualnya ya itu lebih banyak jadi bukan cerita fiksi disini itu feature jadi misalkan adik-adik itu membuat sebuah buku kumpulan objek-objek wisata di Indonesia misalkan kemudian dijadikan buku dari nama objeknya deskripsi lokasi dan sebagainya itu masuk di buku feature karya feature itu atau mungkin adik-adik membuat menceritakan sesuatu memberitakan sesuatu tentang kuliner dari adik-adik kemudian dikirim ke koran itu ya ya di koran juga masuk ke rubrik feature kemudian kolom ya kolom kolom kemudian artikel ya ini termasuk non-fiksi resensi buku atau opini ya ini juga termasuk non-fiksi lalu di cerita fiksi yang ketiga menjadi pembeda adalah dipengaruhi oleh subjektivitas pengarah subjektivitas adalah sudut pandang yang bersifat apa ya sisi-sisi lain orang melihat jadi subjektif itu ya tidak mutlak tidak apa nanti objektif lawannya ya atau berusaha menggugah perasaan emosi membaca ini bersifat sugestif jadi buku-buku narasi fiksi ini bersifat sugestif membangkitkan mendorong pembaca dari sisi emosi positif untuk membangun karakter itu ya melalui watak-watak atau karakter tokoh di dalamnya jadi ini buku fiksi tujuannya itu bukan semata ke ilmu pengetahuan tetapi untuk membangunkan mendorong menyugesti pembaca lalu di buku non-fiksi itu berusaha mencapai batas target objektifitas yang tinggi di sisi lain juga untuk menarik menggugah nalar pikiran pembaca ini kemudian berikutnya bahasa karan fiksi itu bersifat konotatif kiasan ya dekoratif konotatif itu makna yang tidak sebenarnya konotasi dan memungkinkan tafsir yang beragam oleh pembaca itu subjektifitas kalau di buku non-fiksi bersifat denotatif jadi makna yang sebenarnya ada di sekalian kemudian menunjuk pada pengertian yang sudah terbatas sehingga tidak bermaksud ganda tidak multitafsir tidak tafsirnya tidak beragam tapi mono kebenarannya itu disitu bersifat ini ada kemudian kita lanjut ke bagaimana sih di indikator kita membuat peta pikiran sinopsis buku ya jadi peta konsep itu adalah alat untuk menyatakan hubungan ansar unsur dalam bentuk proposisi-proposisi yang saling terkait untuk membangun jembatan berpikir yang lebih mudah dari secara jelas sebenarnya itu untuk memudahkan alur berpikir kita maka ini semacam mind mapping itu ya peta pikiran kita untuk memahami sebuah konteks termasuk memahami sebuah buku konsep meragum buku adik-adik itu adik-adik harus membuat peta pikiran dengan cara meragum tapi dengan memetengahkan peta pikiran jadi mind mapping untuk membaca buku itu biar mudah adik-adik ya meragum itu begini adik-adik kan sering dapat tugas meragum dari gurunya nih rangkum susah adik-adik harus ini tulis judulnya dulu di tengah-tengah kertas ya kemudian yang kedua adalah membuat cabang utama nih nanti ada contohnya ya membuat cabang utama terkait topik ya kemudian ini tentu akan dikembangkan membuat cabang-cabang yang baru cabang-cabang utamanya nah cabang-cabang itu cabang-cabang itu harus berlebar dan ada kata kuncinya adik-adik mengapa kata kunci kata kunci itu untuk memudahkan lompatan-lompatan otak kita pikiran kita itu lebih mudah apabila nanti di beta konsep itu disajikan kata kunci ini akan lebih memudahkan kita merangkum sebuah isi buku selanjutnya adik-adik dari tiap cabang itu adalah untuk saling terkait saling berhubungan tidak terpisah nah bisa gunakan garis-garis lengkung atau alur ya biar nyaman biar yang membaca peta pikiran kita itu mudah lalu ada hal yang jika ada hal yang berhubungan pada sub itu berbeda kalian bisa menarik sebuah garis pengingat nah garis-garis pengingat bisa seperti ini bisa seperti ini terserah ada di kalian ya nanti ada contoh misalkan begini nah ini contoh secara sederhana Bapak Ibu eh Bapak Ibu adik-adik lalu Pak Kakak ya ini kita coba ini judulnya ya ini judulnya buku misalkan saya akan membuat peta konsep tentang buku ya lalu saya buat sub judulnya atau buku itu berbagi menjadi dua non fiksi dan fiksi ini garis penghubungnya ini adik-adik garis penghubungnya ini ini garis penghubungnya nah disambungkan ke sini kemudian ini juga dihubungkan dengan ini artinya adik-adik kedua jenis ini kedua jenis ini adalah bagian sub dari jenis judul utama yaitu buku ini kan memudahkan buku buku dibagi menjadi dua fiksi selain fiksi ada non fiksi kan begitu nah baru di anak judul ini atau sub ini dibagi menjadi sub sub lagi kalau saya bicara tentang buku fiksi adik-adik maka saya akan menyebutkan jenis-jenisnya kemudian dibuat cabang lagi nih dibuat cabang lagi ya kan ada buku novel kumpulan dongeng tambah lagi tadi apa cerpen ada lagi fabel gitu ya dan sebagainya dibuat lagi lebih rinci lalu di buku non fiksi kita kembangkan biografi dan buku ilmiah ini contoh beta konsep jenis-jenis buku oke ada di kita lanjut ya nah ini juga lebih rinci begini untuk buku fiksi contohnya ini ada di ya ya oke Pak Amdani waktu penyajian materi 10 menit lagi Kak oke ya selanjutnya ini masih beberapa slide oke ini ada judul buku subjudul ada alur sudut pandang amanat latar dan tokoh ini contoh unsur-unsur intrinsik dari sebuah buku fiksi yang bisa bisa dibuat beta konsepnya untuk mempermudah merangkum sebuah buku lalu rangkuman itu apa sih rangkuman itu sama dengan ringkasan ya cuman di rangkuman itu yang tidak boleh berubah adalah pokok inti sarinya itu ide pokoknya tidak boleh berubah jadi merangkum itu adalah merangkum dari beberapa beberapa sumber tetapi maaf dari beberapa paragraf itu ya dalam satu buku itu kemudian ide pokoknya tidak boleh hilang harus diambil dicantumkan baik kemudian nah ini format merangkum buku adik-adik kalau nanti ada tugas dari bapak gurunya pertama judul buku ditulis judul bab judul subab lalu di bagian des gagasan utama setiap paragraf itu apa paragraf 1 adik tuliskan disini ya disini tuliskan paragraf 2 tuliskan gagasan utama paragraf 3 dan seterusnya dituliskan ini untuk mempermudah juga kolom seperti ini kemudian adik-adik sekalian tahapan merangkum buku di satu bab itu adik-adik masukkan komponen lain dalam merangkum adik-adik dengan format tadi ya cukup tuliskan satu paragraf saja pendahuluan berikutnya ada teknik baca cepat bab karena gak mungkin kita membaca buku rigid sekali itu ya tetapi kita perlu juga ada pola baca cepat materi baru kita bisa ambil poin-poin lalu atur rangkuman kombinasi beberapa poin ya ada angka mungkin disana itu juga membantu kita lalu berikan keterangan yang jelas tetapi ringkas tidak perlu keseluruhan bab ditulis kemudian bersikaplah fleksibel ada di ketika membuat sebuah rangkuman jangan terlalu kaku ya karena kaku nanti kita mau seperti buku aslinya nanti kita gak susah itu membuat rangkuman ikuti arahan dari guru jangan membuat sesuatu yang sederhana menjadi rumit kalau kasih waktu yang panjang untuk membuat rangkuman jangan terburu-buru ya cari kaya rangkuman yang paling tepat sesuai dengan style belajar adik-adik kemudian kita ke terakhir bagian indikator terakhir adik-adik ada bagian cover buku kemudian rincian subah buku judul subah isi buku cara menyajikan buku bahasa yang genung-genakan sistematika ini adik-adik ya nanti kita selanjutnya adik-adik mengamati contoh komentar adik-adik setelah kita membaca buku memahami jenis buku kita harus mengkritisi harus mampu mengomentari atau membuat sebuah resensi buku ya apa sih sebenarnya yang ada di data buku itu info singkat tentang terbitan edisi ringkasan cerita ringkasan buku itu tangga banyak penulis cerita tentang cerita itu penilaian terhadap buku dan data penulis ini biasanya di buku konfiksi ya adik-adik kalau kita kalau kita mau menilai sebuah buku membuat resensi buku kita berangkat dari sini bagaimana judul dan tema dikembangkan apakah ada keunikan di buku itu lalu bagaimana pengarang mengembangkan latar sebuah cerita bagaimana penulis atau pengarang itu mengembangkan tokoh dan mata cerita lalu bagaimana pilihan kata yang digunakan oleh pengarang bahasanya kalimatnya ada yang unik enggak sih nah tokoh mana yang paling kamu sukai dan mengapa ini kalau menilai sebuah buku fiksi buku cerita nah ini kalau kita ke laporan buku fiksi juga dibuat kolom begini ini aspek ini contoh deskripsinya satu misalkan data buku ya data buku apakah data buku diisi dengan lengkap latar dan alur dimana kapan cerita itu terjadi ya alur maju atau mundur atau campuran lalu tokoh dan cerita karakter siapa tokoh utama di buku itu siapa tokoh favoritmu di dalam buku itu mengapa siapa tokoh yang tidak kamu suka di cerita itu mengapa pula alasannya kamu sampaikan lalu di konflik atau di puncak konfliknya itu bagaimana lalu bagaimana sih endingnya solusinya apa gitu nah kemudian kamu tuliskan nih pendapat kamu disitu bagian favorit kamu apa di cerita itu bagian yang mana nah adek-adek ini adek-adek kalau nanti mengkritisi menilai sebuah buku fiksi seperti ini paling tidak boleh berlatih nanti bahkan resensi buku itu sering kalau bisa dikirimkan sudah membuat resensi bagus sebuah buku kirimkan ke koran nanti bisa terbit ya ada rubrik resensi biasanya nah ini adek-adek kemudian dari sebuah buku itu ada informasi data buku yang adek-adek perlu tahu judul bukunya apa menulisnya siapa editornya nah setiap buku itu pasti ada editor designer layoutnya siapa sampulnya siapa ini ada keterangan di halaman kedua biasanya setelah sampul sebelum datar isi biasanya kemudian penerbitnya mana ISBN-nya berapa tahun terbitnya kapan gambar sampulnya jumlah haman berapa kemudian apa namanya adek-adek perlu juga mencermati ini ada contoh apa namanya judul ada lebar dan tinggi juga penting termasuk jenis kertas ukuran kertas ini identitas buku yang sudah dipahami nah ini contoh identitas buku ya spesifik ini ada karyanya siapa ini ya Pak Didi Junedi ini contoh sih gak promosi nomor ISBN-nya ini ukuran buku ini bahan cover ini cetak kertasnya ini cetakan keberapa halaman berapa penjelitian ini keterangan lain ini ya klasifikasi bukunya pengayaan kepribadian kemudian penerbitnya ini tutup kemudian keterangan lain ini ya ini agak complete ada covernya juga nah ini ada harga disini saya block ya karena saya tidak promosi ada harga buku juga disitu nah ini ada adik bisa lihat di sebuah buku mungkin nanti di toko buku dan sebagainya itu kemudian ada contoh buka ISBN ya ISBN itu apa sih ISBN itu adalah seri buku ya nomor buku atau International Series Books Number jadi setiap buku yang ditulis oleh penulis kemudian diterbitkan oleh berbit buku itu didaftarkan ke perpustakaan nasional perpusnas di Jakarta lah kemudian kalau sudah memenuhi syarat buku itu akan terpit akan terpit ISBN-nya ini ISBN namanya ini ISBN ini ISBN itu berbeda-beda setiap buku itu gak boleh sama itu International Series Book Number kakak sudah beberapa menulis buku ada sekitar 10 buku jadi semuanya di ISBN-nya kalau sudah ISBN-nya sudah resmi dong sekali lagi ISBN adalah International Series Books Number atau seri perlebitan buku yang dikeluarkan oleh perpusnasional oke yang terakhir ada adik terima kasih oke Pak Hamdani mohon maaf sudah selesai Pak Hamdani silakan saya kembangkan Pak Hamdani ya Pak Jo baik kita tenang kemudian santai cukup jelas Kak Jo ya mudah-mudahan oke kita sekarang quiznya belum kak ya quiz kedua oh iya saya kasih quiz dulu atau gimana kak kasih satu dulu kak baru kasih dulu oke baik saya kasih quiznya bentar kak Jo ya kan jawaban yang sah adik-adik adalah jawaban yang adik-adik jawab benar dan tepat setelah kakak saya menyampaikan pertanyaan ya adik-adik sekalian oke sebelum kak Jo memberikan pertanyaan kepada adik-adik sekalian baik kak Jo silakan oke terima kasih kita akan ke quiz kedua ya ini dia quiz kedua 62 adik-adik kami kasih waktu oke sebentar kak sebentar sebentar oke siap adik-adik siap ya kita akan upload soalnya hal yang tidak boleh dilakukan saat merangkum sebuah buku yaitu saya ulangi hal yang tidak boleh dilakukan saat merangkum sebuah buku yaitu A menulis inti sari buku B mencatat ide pokok proporsional C mengubah ide pokok D menulis secara proporsional maaf yang B mencatat ide pokok yang D menulis secara proporsional ini kurang kesini tadi ya saya ulangi ya silakan adik-adik dijawab baik 60 detik adik-adik kami kasih waktu untuk menjawab yang dari Jo tadi jawaban yang pertama apa kak yang pertama iya bentar bentar yang pertama bentar kak ini yang pertama kak yang pertama jawabannya adalah buku fiksi kak B B kak ya ya B ya B 5 detik lagi oke abis kak waktunya kita batasi kak ya oke sudah habis saya sampaikan jawabannya ya pak ya bentar kak bentar kita kiajar dua kak ya ini kak ya kiajar dua ya kita batas di rekap dulu pak amdani oke kunci jawabannya adalah apa dadi yang tidak boleh dilakukan saat merangkum sebuah buku adalah A B C D I C adik-adik sekalian ya benar tidak boleh C mengubah ide pokok itu gak boleh dalam merangkum itu meringkas tapi ide pokok tidak boleh diubah dalam setiap paragraf itu jawabannya adalah C pak amdani A ya oke silakan kembali kembali pak amdani nanti quiznya yang terakhir ada juga ya kak ya jadi sekalian pemaparan dari kak Jum yang luar biasa dan quiz ya berdua sudah disampaikan sekarang kita buka sesi tanya jawab tadi ada yang nanya duluan tadi kak di kolom chat ya apa-apa ya tadi di kolom chat ada yang bertanya ya saya ya banyak nampak lagi nih sebentar kak ya banyak pertanyaan ya mungkin bisa diulang tidak sudah banyak kali chatnya sehingga tadi ada banyakan tadi numpuk-numpuk ya pak ya tunggu kak ya ini oke oke ini kak sudah ada dari adik Sepriyadi pertanyaannya gini sinopsis termasuk hukum silah kak ya putus pak sinopsis termasuk ya sin iya sinopsis itu ya termasuk ringkasan ya rangkuman iya iya karena sinopsis itu kan diambil dari sari-sarinya itu pokok-pokoknya itu gagasan pokoknya itu ide-pokoknya itu kemudian diringkas jadi ringkasan itu istilah lainnya adalah sinopsis itu pak hamdhani iya kak ya yang ingin bertanya lagi silahkan boleh mengulangi kolom chat paham pak hamdhani pak tokijo izin ini ada pertanyaan dari Siti Janugrah terkait boleh beri tips bagaimana cara merangkum yang paling baik ya tadi sih sebenarnya sudah saya sampaikan di awal jadi saya share lagi ya merangkum yang begitu pertama kita harus mencatat ini sebentar harus menentukan dulu jenis bukunya nih buku apa dulu yang akan kita rangkum biar biar jelas ya cara merangkum bab itu ada modelnya jadi bisa dengan cara baca cepat poinnya kita ambil ini berusaha kalian menemukan poin utamanya dulu di garis bawah tuh jadi ada paragraf pertama poinnya apa kalau garis utamanya ada di ada di awal ada di awal paragraf atau deduktif itu ya namanya kalian catat dulu atau di garis bawah dulu misalkan nih ini menjadi gagasan utama paragraf kita garis bawah dulu nah kemudian baca paragraf kedua gagasan utamanya misalkan ada di akhir induktif misalkan saya ambil lagi ini dulu paragraf ketiga ada di awal juga nah itu jadi gagasan-gagasan utama di tiap paragraf kalian ambil dulu garis bawah dulu atau di stabilo dulu di stabilo dulu di catat dulu gitu ya itu sebagai gagasan utama di tiap paragraf setelah itu kalian tuliskan kemudian kalian kembangkan sedikit atau beri keterangan lain untuk mendukung sebuah konstruksi rangkuman yang bagus yang mudah dipahami oleh pembaca dengan bagus itu ya jadi sekali lagi setelah itu gagasan-gagasan utamanya itu diambil tadi di stabilo atau di garis bawah kemudian ditulis kembali di sebuah buku di kertas itu ya lalu misalkan ada lima bab nih berarti ada lima gagasan utama ada lima gagasan utama paragraf nah kalian tambahin keterangan jadi keterangan itu tidak semua isi bab itu dituliskan tidak tidak juga semua kalimat penjelas di paragraf itu dituliskan juga tidak jadi contoh-contohnya saja ditambahkan di situ ya contoh-contohnya ditambahkan di sebuah rangkuman itu intinya jangan terlalu kaku adik-adik jangan terlalu terpaku pada struktur buku itu nanti kaku jadi berlakulah seperti ini adik-adik berlakulah adik-adik itu fleksibel fleksibel tapi tidak merubah gagasan paragraf buku yang kita rangkum begitu itu mbak jadi intinya agar kita cepat merangkum adalah ambil pertama tentukan jenis bukunya judul buku terus bawahnya kita apa namanya ambil gagasan utama setiap paragraf itu jadi jangan dipakai apa namanya dibaca semuanya nanti kalau dibaca dulu semuanya waktunya juga habis jadi untuk mempercepat adalah adik-adik membaca membaca setiap paragraf itu kemudian ambil gagasan utama setiap paragraf itu kemudian ditulis kembali di sebuah kertas atau di buku tugas atau lembar kertas baru ditambahin keterangan-keterangannya di setiap gagasan utama itu tambahin tambahin gagasan utama kedua ditambahin keterangan untuk mendukung itu jadi biar tidak kaku rangkumannya nah pasti nanti berarti contohnya begini ya contohnya begini nih kita akan membuat sebuah rangkuman misalkan gagasan utama pertama ya menulis saya menemukan menulis itu menyenangkan ini satu gagasan utama yang kedua menulis membutuhkan keteram ketekunan misalnya ketekunan kemudian ada inti yang lain menulis menyegarkan ide nah misalkan ada tiga paragraf berarti ada tiga gagasan utama nah ini kita sudah ambil nih ya lalu kita taruh di kertas ini namanya judul bukunya apa misalkan ya teknik menulis misalkan nah adik-adik disini kita tambahin di keterangan menulis itu menyenangkan ya toh kemudian untuk itu setiap mau menulis harus memperhatikan misalkan apa ya ejaan titik kan bisa kemudian ini bisa dikembangkan ke sini di sisi lain koma menulis itu membutuhkan ketekunan ketekunan disini itu lebih menekankan pada keterampilan memperhatikan ejaan tanda baca dan sebagainya misalkan ya nah dengan demikian misalkan ya dari hal tersebut maka sebenarnya menulis itu mendapat menyegarkan ide nah adik-adik ini bisa menjadi sebuah ringkasan ya dari tiga paragraf itu kita ringkas menjadi satu paragraf misalkan setelah tipografi begitu tapi kan disini sebenarnya kita ini ada ini ada gagasan utama disini ini ada kata gagasan utama juga disini kemudian ini tadi menyegarkan ide nah yang saya merah-merahin ini sebenarnya membantu kita untuk adik itu lebih mudah merangkum ini kan nah jembatan-jembatan konjungsi atau kata hubung ini untuk itu dan sebagainya ini membantu kita untuk membangun sebuah konstruksi sebuah rangkuman yang enak dibaca buku setebal apapun adik-adik kalau bisa menemukan gagasan utamanya itu tidak akan lama untuk bisa merangkum atau satu bab katakanlah dirangkum itu tidak akan lama kalau kita teliti dalam menemukan gagasan utama setiap paragraf itu Pak Hamdan saya kembalikan oke terima kasih sudah ditangkapi untuk adik-adik sekalian ini ada lagi kak ini ini kak tidak apa-apa Noel Prance Noel Prance pertanyaannya apa yang dimaksud predasi kak predasi itu ya kayak predator itu jadi penghubung ya apa namanya predasi itu kayak istilahnya kalau dalam IPA itu predator itu ya jadi maaf predasi itu interaksi hubungan dimana satu organisme predator memakan semua atau sebagian tubuh organisasi lain ini dalam teori IPA Pak tapi kalau kalau predasi itu sebenarnya lebih ke lebih tepat di istilah IPA predator tapi kalau mungkin dalam konteksnya kita merangkum predasi itu sebenarnya apa namanya bentuk interaksi antar unsur mungkin antar unsur tadi di sub-sub unsur itu ya tapi kalau di bidang IPA predasi itu sebenarnya lebih ke bentuk simbiosis atau hubungan itu kak hamdhani kalau dalam konteks IPA itu tapi kalau dalam konteks tadi teknik merangkum atau membuat sebuah analisis unsur buku mungkin bisa diartikan sebagai predasi itu sebenarnya hubungan antar unsur-unsur itu tapi kalau dalam bentuk IPA itu predator nama-nama kata ininya baik Kak untuk Nol Prans mudah-mudahan bisa dipahami ya kemudian tangkapi lagi ini pertanyaan dari adik Yusuf Sahala oh dia ketinggal informasi Kak katanya roman tadi apa ya Kak katanya romans itu masuk ke fiksi cerita romans itu fiksi dulu ada romans Siti Nurbaya dan sebagainya itu ke fiksi sebenarnya Yusuf Sahala yang sudah ketinggalan informasinya sudah dijelaskan sama Kak Jo selanjutnya dari Beril mau bertanya katanya Kak kalau merangkum itu apakah berisi kelebihan dan kelemahan buku kalau merangkum itu pertanyaan bagus ya kalau merangkum itu sebenarnya tidak ke tidak dalam bentuk kita menilai sebuah buku itu kalau merangkum itu lebih ke membuat ringkasan ya mengambil poin-poin penting dari satu bab atau satu buku ya itu jadi itu merangkum jadi poin-poinnya yang diambil poin penting tetapi kalau kita membuat sebuah penilaian buku ya itu kita sudah bicara tentang kelebihan dan kekurangan sebuah buku sebuah teks jadi lain kalau rangkuman itu bukan dalam rangka menilai buku itu jelek atau tidak atau materi itu bagus atau tidak itu itu rangkuman itu Pak Amdani selanjutnya semudahan dapat dipahami karena banyak sekali ini pertanyaan adik kita mengikuti adik kita media paramita pertanyaannya gini cara untuk menentukan gagasan utang apa ya Kak tanya baik ya baik Pak Amdani terima kasih saya beri contoh lagi ya gagasan utama misalkan sambil dari mana ini ya saya ini PowerPoint saja saya ketikan misalkan ada sebuah tag begini ya saya buat baru misalkan bercocok tanam sudah menjadi jadi mata pencahat masyarakat di desa misalkan mereka rata-rata bercocok tanam dengan cara tradisional saya cazikan dulu peralatan sederhana lebih membantu para petani di desa lebih dari itu atau selain itu mereka bergantung juga kepada musim tanam misalkan begini ada satu paragraf begini adik-adik saya baca dari awal mungkin kurang besar saya besarkan dulu biar jelas bercocok tanam sudah menjadi mata pencaharian masyarakat di desa titik mereka rata-rata bercocok tanam dengan cara tradisional adik-adik kalau kita perhatikan disini ada subjek mata pencaharian masyarakat desa ketika kita melihat ya waktu kita tanya-jawab tinggal oke oke ya oke kita ambil oke Pak Tani kita ambil ini sebagai gagasan utama di depan mengapa karena disini ada subjek objeknya masyarakat di desa disini kemudian di kalimat kedua ada mereka mereka siapa mereka ini adalah masyarakat merujuk pada masyarakat desa ini disini ya ini nyambung disini ini menjelaskan kalimat kata disini kemudian peralatan sederhana ini masih mengembangkan pola bercosok tanam di desa kemudian selain itu mereka ada mereka lagi mereka berarti masyarakat di desa nah dengan demikian maka paragraf ini dibangun dari sebuah konstruksi gagasan utama ada di awal paragraf ini namanya induktif ya induktif kemudian kalimat berikutnya ini merupakan kalimat-kalimat penjelas dalam sebuah paragraf maka dikatakan paragraf ini paragraf deduktif dengan menemukan gagasan utama pokok itu ada di awal paragraf ini mengapa dengan awal karena ada kalimat penjelas di belakangnya nah terpaham Dhani terima kasih oke kak adik-adik sekalian mohon maaf ya tidak semua bisa langsung ditanggapi pertanyaannya ada 1-2 orang lagi yang bertanya ini mungkin nanti akan ditanggapi kak Jo melalui kolom chat ya kak ya oke sekarang adik-adik sekalian ada yang kelupaan tadi kakak menyampaikan bahwasannya pemenang kuis untuk sesi ini hanya diperkenankan mengambil 1 hadiah adik sekaliannya jadi yang sudah dapat 1 hadiah tidak boleh mendapat hadiah lagi ada 3 hadiahnya setiap satu hadiah jadi Jo ada baiknya kalau kita menyampaikan pemenang kuis 1 dan 2 tersebut nanti adik-adik tempat mencantumkan dan identitas yang lain oke dari ya gimana kak cocok kak kita sampaikan dulu pemenangnya ya oke gak apa-apa silahkan Pak Bantani baik jawaban yang berhasil meraih hadiah itu adalah jawaban yang disampaikan setelah kakak Jo menyampaikan pertanyaan tadi jadi setelah kita lihat di kolom chat untuk kuis yang pertama atau dihajar 1 yang paling cepat dan paling tepat itu adalah jawaban dari adik ulpa paradita ulpa paradita yang jawaban 1 B yang selamat dihajar 1 kemudian untuk kuis hajar 2 yang cepat menjawabnya yang paling cepat dan paling tepat itu adalah di Laura hajar 2 sama Dek identitasnya ya adik-adik sekalian kembali kakak ingatkan tolong di kolom chat disampaikan identitasnya yang pertama nama kemudian yang kedua olah yang ketiga kelak yang kelima kemudian 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 lagi untuk Laura Abigil kemudian yang kakak kebutuhan tadi baik Kak Jo ya sudah kita umumkan tadi maka adik Laura dan Abigil tadi mengikuti tiga lagi mohon maaf karena satu menang yang ketiga oke soal yang ketiga ini dia nomor seri penerbitan buku disebut tadi sudah saya sampaikan karena ini bagian dari kalian harus bisa mengkritisi buku AISSN BSSBN maaf kemudian AISSN BISBN CSBBN DSIBN oke adik kasih kasih waktu banyak yang jawab ini kak luar biasa eh adik-adik tolong ditunggu siapa pemenangnya sampai berakhir acara ini karena nanti ada identitas yang kami butuhkan karena hadiahnya nanti akan ditunggukan melalui handphone pulsa Rp25.000 itu di bulan Mei ya adik-adik sekalian lupa tadi bulan Mei ya adik-adik makanya nomor teleponnya tolong yang jelas dan providernya baik habis waktunya kak kita kasih batas kak ya kita kasih batas untuk adik-adik sekali oke dihajar 3 oke kak bantu kak saya mencari sambil bantu-bantu kak cari oke jawabannya jawabannya adalah ISBN atau yang B ini jawabannya yang B kalau buku kalau ISSN itu majalah tabloid atau koran atau jurnal itu ISSN jadi yang yang B kak yang B iya ISPN yang B ini salah dihajar 3 sama dengan B B ISPN International Series Book Number dihajar 3 sama dengan B iya yang paling cepat dan paling cepat jawabannya tadi C kak ya yang apa yang quiz 3 B kak oh quiz 3 B ya oh quiz 3 nomor 2 ya B ISPN quiz 3 pemenangnya yang tercepat saya disini dapat nama Shirley Wijaya kak Shirley Wijaya bentar B ya dihajar kak ya iya iya Shirley Wijaya betul 852 menit 852 selamat di selamat menang jangan lupa di ya tolong cantumkan identitas yang kakak sebutkan tadi yang pertama kakak ulangi peserta nama sekolah kelas kota nomor HP dan providernya oke pemenang nanti kita lihat identitasnya oke kak Joe silakan sampai kepada yang terakhir closing kak penutup silakan kak baik terima kasih Pak Hamdani selaku moderator dalam tim Pusdatin serta adik-adik yang luar biasa hari ini kita telah belajar sedikit dari sebuah ilmu yang memang wajib kita belajari khususnya di pelajaran bahasa Indonesia pada materi menjadi pembaca efektif mudah-mudahan adik-adik pemerintahan ini memberikan bekal adik-adik untuk meningkatkan literasi baca tulisnya terkait dengan apa namanya pengembangan ilmu pengetahuan adik-adik silakan hari ini dan seterusnya mulai rajin membaca buku bahkan bukan hanya membaca tapi juga mampu merangkum buku membuat resensi buku bahkan menilai buku itu layak atau tidak untuk kita baca sebagai referensi terima kasih Pak Hamdani dan semua tim salam sehat tetap jaga kesehatan adik-adik di rumah stay at home dan tetap belajar menambah materi dari berbagai sumber agar kita tidak ketinggalan itu ya terima kasih mohon maaf kalau ada kekurangannya terima kasih Pak Hamdani tim bus dan tim ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam amin terima kasih sama Kak Jo tentu saja ada di sekalian luar biasa paham-paham Kak Jo yang cukup tenang santai tetapi cukup jelas untuk kita semua adik-adik sekalian demikianlah pemamparan Kak Jo bagaimana menjadi pembaca yang efektif mudah-mudahan ini semua membawa manfaat kepada adik-adik sekalian dan kepada kita semua jadi adik-adik partisipan kita pada hari ini berjumlah mencapai 138 luar biasa mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua kemudian adik-adik tetap di rumah ya stay at home biar kita jaga kesehatan kita sayangi keluarga sayangi diri kita sendiri oke adik-adik atas nama moderator dan juga presenter tentu mengucapkan terima kasih dan maaf apabila ada kekurangan di sana-sini akhirnya kami mengundurkan diri dari sahabat sahabat duta rumah pelajar ini dengan ucapan bilahi topik walhidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih banyak Pak Tukijo Pak Hamdani untuk panterinya luar biasa ya Pak ya antusiasmunya juga luar biasa dari adik-adik ini Sherry Wijaya yang tadi pemenang quiz ketiga ternyata dari sekolah Indonesia Kuala Lumpur Pak wah luar biasa dari Kuala Lumpur Kuala Lumpur juga ya ya nilai sahabat DRB ini sudah tidak hanya di Indonesia berarti sudah menyebabkan sekolah Indonesia di berbagai DRB luar negeri begitu ya Pak Hamdani izin untuk data pemenang sudah semuanya masuk belum ya Pak ya berarti Bapak enggak dulu keluar ya Pak ya dari room ini siap selanjutnya adik-adik kita lanjut ke materi yang sesi kedua ini ada Pak Hamzah sebagai presenter dan juga Pak Refi sebagai moderator ya selamat pagi Pak Hamzah Pak Refi selamat pagi Sampai jumpa, Pak Hamdhani.